Terjadi kegaduhan, berita kematian Rasulullah S.A.W. wafat, Umar pun berkata demikian di tengah-tengah manusia, dan kenyataannya Nabi S.A.W. memang sudah terbaring, tidak bernyawa, datang Abu Bakar R.A. Mendatangi Rasulullah S.A.W. dan melihat keadaan beliau, apa yang terjadi, maka Abu Bakar pun memastikan benar Nabi S.A.W. wafat. Abu Bakar menemui Rasulullah S.A.W., mencium kening beliau, sambil mengatakan, tip tahayan wa mayitan ya Rasulullah, sungguh engkau, hidup dan matimu, berada dalam keadaan baik, wahai Rasulullah. Mungkin Abu Bakar pun, yang nampak, memiliki ketegaran, di dalam iman ini, keluar dan berkhutbah kepada manusia, sambil mengatakan, man kana ya'budu muhammadan, fa inna muhammadan qatmat, wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Kita tidak beragama, menyembah Muhammad A.S.A.W. Akhirnya, untuk kita sadari, Muhammad posisinya, adalah utusan Allah. Itu yang istimewa, yang ada pada beliau. Ada pun sifat-sifat kemanusiaan, beliau tidak berbeda, dengan apa yang menjadi keadaan kita, mengalami apa yang dialami, oleh umumnya manusia, dari kematian diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inu wa nasta'ukfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayyiat a'amalina, man yadihillah, fa la mudhillalah, wa man yudhlil, fa la hadiyalah, wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan, abdu wa rasuluhu, la nabiya ba'da ama ba'd. Hadirin yang dimuliakanlah Allah, masih kita, membahas kitab, yang ditulis oleh Sikh Saleh, yang berjudul, As-Sahaba Rijalun Sadaqu ma'ahadullah alaihi. Para sahabat, mereka adalah orang-orang yang jujur, atas apa yang mereka janjikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ditulis oleh Sikh Saleh Toha Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala. Masih pembahasan tentang sahabat Umar ibn al-Khattab r.a. Dimana pada kesempatan kali ini, kita akan membahas poin-poin yang berkaitan dengan sikap Umar, atau yang ditunjukkan oleh Umar, tercatat menjadi perjalanan keagamaan Umar semeninggal Nabi yang mulia salallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tentunya hadirin yang dimuliakanlah Allah, Umar ibn al-Khattab r.a. termasuk sahabat Nabi SAW yang secara khusus ditunjukkan oleh Rasulullah untuk kita mengikuti dan meneladaninya semeninggal beliau. Sebagai mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa al-rashidin al-mahdiyin. Indahlah kalian berpegang teguh dengan jalanku dalam beragama dan jalannya pala khulafa al-rashidin al-mahdiyin. Dan Umar, sepakat ulama, termasuk bagian dari yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai khulafa al-rashidin al-mahdiyin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam kitabnya akan kerugian mereka-mereka yang menyelisihi apa yang menjadi cara para sahabat di dalam mempraktekan, mengamalkan agama ini. Allah berfirman, وَمَنْ يُشَاكِهِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى وَيَتَّبِئْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينِ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْرِهِ جَهَنَّمْ وَسَعَتْ مَا سِيْرَانُ Siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas jalan Rasul tersebut bagi mereka? Dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman yang tentunya palingkan kemana dia berpaling dari kesesatannya dan kami akan masukkan ke dalam neraka jahatul dan menyelisihi jalannya para sahabat. Dan tentunya mempelajari perjalanan para sahabat dalam hal ini diantara diantara tujuan utamanya adalah untuk kita bisa meneladani bagaimana akhirnya mempraktekan mengamalkan agama ini dengan baik seperti yang mereka teladani buat kita sekalian. Yang pertama disebutkan disini oleh penulis sikap Umar ibn al-Khattab setelah wafatnya Nabi yang mulia SAW Yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW wafat bagaimana keadaan Umar? Apa yang Umar tunjukkan dari keadaan dirinya ketika wafatnya Rasulullah SAW Dan perlu kita katakan bersama Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidhi dan yang lainnya Anas ibn Malik RA pernah berkata Ketika Nabi SAW memasuki kota Madinah segala sesuatu nampak bercahaya فَلَمَّ كَانَ الْيَوْمُ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَضْلَ مَمِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ Tapi pada hari dimana Rasulullah SAW wafat segala sesuatu itu tampak gelap Artinya bagaimana kegembiraan keceriaan harapan besar ketika datangnya Nabi SAW ke kota Madinah itu memenuhi isi kota Madinah dan para penduduknya tapi ketika wafatnya Rasulullah SAW ini merupakan musibah besar yang menjadi hantaman bagi kota Madinah khususnya penduduk yang ada di dalamnya karena tentunya beliau A.S. adalah sebesar-besar ne'mat yang Allah SWT anugerahkan kepada umat ini khususnya orang-orang yang bersama dengan beliau maka dengan wafatnya beliau pastinya menjadi suatu musibah besar yang akan mempengaruhi keadaan mereka hadirin yang dimuliakan Allah bagaimana dengan Umar bagaimana dengan Umar sikap beliau R.A. ketika melihat wafatnya Nabi yang mulia alih salatu wassalam dibawakan disini oleh penulis sirah yang disahihkan oleh para ulama kejadian ketika Rasulullah SAW wafat atau beredar khabar tentang wafatnya Nabi yang mulia alih salatu wassalam adalah Umar Ibn Khattab R.A. mendengar khabar ini beliau berdiri dan apa namanya berkata dengan suara yang keras diantara perkataan beliau inna rijalan minal munafiqin yaz'umun anna Rasulullah SAW mati sesungguhnya ada orang-orang munafiq mereka menyangka Nabi SAW itu wafat jadi Umar langsung menunjuk bahwasannya yang menyatakan mengatakan Rasulullah wafat itu munafiq karena memang kebiasaan orang munafiq itu suka terhadap hal-hal yang menggembosi komuslimin apalagi ternyata ini adalah berita tentang kematian Rasulullah SAW yang pastinya membawa dampak dan pengaruh bagi komuslimin dan orang munafiqin yang memang suka untuk hal-hal yang menjadi kegaduhan di tengah-tengah komuslimin maka wajar ketika Umar berkesimpulan demikian karena memang yang seperti ini biasa menjadi perlakuan tubuh komuslimin suka membuat kegaduhan terutama hal-hal semangat juang dan semangat beragamanya komuslimin dan kata Umar sesungguhnya Rasulullah itu tidak mati tapi Nabi Muhammad itu hanya pergi seperti perginya Musa Ibn Imran menemui rohnya meninggalkan kaumnya selama 40 malam ini dia tidak seperti umumnya manusia dia berpadakan seperti Nabi Musa menemui Allah selama 40 malam meninggalkan kaumnya dia tidak mati ini kata Umar kemudian dan kata para ulama rahimahumullah tentunya kesimpulan Umar ini ini bukan kesimpulan yang tepat akan tetapi Umar juga tidak bisa dipersalahkan begitu saja dan terdapat hikmah dengan sikap yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Umar bersikap demikian diantaranya adalah untuk membendung orang-orang munafiqin dan orang-orang yang selalu mencari celah kelemahan kaum muslimin sehingga kita pun segan dan berhati-hati untuk melancarkan serangan atau tekanan kepada kaum muslimin ini kata para ulama diantara hikmah yang semoga dengan apa yang Allah lahirkan dari sikap Umar demikian itu memperkecil keburukan yang mungkin dapat terjadi dengan keadaan yang ada ketika itu bahkan dalam meruat yang lain itu disebutkan siapa yang bilang Muhammad itu mati aku akan penggal kepalanya ini pernyataan Umar sampai mau memenggal kepala orang yang mengatakan Rasulullah SAW muafat walaupun perbuatan beliau tidak bisa dibenarkan begitu saja dan memang musibah ini sangat besar dan terkadang suatu musibah diantara dampaknya itu bisa membuat apa namanya seorang itu tidak bisa berpikir tidak bisa berpikir dengan jernih tidak bisa berpikir dengan jernih ya makanya untuk kita maklumi orang-orang yang terkena pukulan musibah memberikan pengertian kepada mereka melunakan hati mereka mendoakan kebaikan bagi mereka karena musibah itu memang memiliki dampak yang diantara dampaknya itu terkadang membuat seorang tidak bisa berpikir dengan jernih ya bahkan ada musibah itu na'udzubillah yang justru makin menjauhkan seorang dari Allah membuat dia terpukul dan semakin menjauhkan dia dari Allah ada yang demikian na'udzubillah tapi ada yang seperti itu ya ini semua kan ujian Allah sebagaimana hal-hal yang menjadi kesenangan juga banyak merubah dan bisa merubah seseorang musibah juga sama bisa merubah jadi lebih baik atau juga bisa jadi buruk ya Umar kembali menekankan bahwasannya barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat demi Allah Nabi akan kembali dan akan memotong tangan dan kaki mereka yang tadinya meyakini dan mengatakan beliau s.a.w. telah wafat sampai demikian Umar ya dan tentu ini hadirin dan dirahmati dan dimuliakan Allah apa yang ditunjukkan oleh Umar terlahir dari rasa cinta yang besar kepada Nabi yang mulia alaih s.w.t walaupun ini mungkin kurang tepat tapi dimaklumi keadaan Umar itu sebagai orang yang sangat perhatian kepada Islam dan kaum muslimin dan tidak ingin kaum muslimin berada pada keadaan tertekan digembosi disudutkan sehingga sikap ini terlahir dari beliau karena tentunya kematian Nabi s.a.w. itu menjadi lubang yang membuka kesempatan bagi orang-orang yang ingin menyundutkan dan apa namanya menjatuhkan Islam dan kaum muslimin dan Umar adalah orang yang sangat tidak menginginkan hal yang demikian untuk terjadi menimpa kaum muslimin Umar sendiri sebagaimana pernah kita lewati keberadaan beliau dan masuknya beliau ke dalam Islam kata Abul Abul Bin Mas'ud itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kaum muslimin yang tadinya dalam keadaan lemah yang tadinya mungkin tidak berani menunjukkan diri tapi dengan keislaman Umar mereka lebih memiliki kepercayaan diri maka wajar ketika Umar bersikap demikian ya dengan apa yang menjadi karakter beliau radiyallahu ta'ala walaupun tidak sepenuhnya benar ya tapi kita maklumi hal yang demikian ini kemudian hadiri dan dirahmati dan dimuliakan Allah ketika keadaan seperti itu terjadi kegaduhan berita kematian Rasulullah wafat Umar pun berkata demikian di tengah-tengah manusia dan kenyataannya Nabi S.A.W. memang sudah terbaring tidak bernyawa datang Abu Bakar radiyallahu ta'ala mendatangi Rasulullah dan melihat keadaan beliau apa yang terjadi maka Abu Bakar pun memastikan benar Nabi S.A.W. wafat Abu Bakar menemui Rasulullah S.A.W. mencium kening beliau sambil mengatakan tip tahayan wa mayitan ya Rasulullah sungguh engkau hidup dan matimu berada dalam keadaan baik wahai Rasulullah Allah S.A.W. Abu Bakar pun yang nampak memiliki ketegaran di dalam iman ini keluar dan berkhutbah kepada manusia sambil mengatakan siapa yang menyembah Muhammad Muhammad telah mati kita tidak beragama menyembah Muhammad akhirnya untuk kita sadari Muhammad posisinya adalah utusan Allah itu yang istimewa yang ada pada beliau ada pun sifat-sifat kemanusiaan beliau tidak berbeda dengan apa yang menjadi keadaan kita mengalami apa yang dialami oleh umumnya manusia dari kematian diantaranya hubungannya dengan kita untuk kita imani sebagai utusan Allah kita muliakan kita benarkan apa yang beliau bawa taati perintah beliau mengikuti ajaran beliau akan tetapi yang disembah sejatinya adalah Allah dan beliau bukan yang disembah beliau hanya menjelaskan dan menjadi perantara yang mengantarkan kepada kita sekalian kejelasan bagaimana cara menyembah Allah dengan benar keadaan beliau sebagai manusia maka kita tidak boleh melampaui batas dari mensikapi keadaan tersebut beliau mengalami apa yang dialami oleh umumnya manusia makanya Ubakar mengatakan yang menyembah Muhammad Muhammad mati tapi yang menyembah Allah Allah itu maha hidup dan tidak mati kemudian Ubakar membacakan firman Allah Muhammad tidak lain hanya Rasul utusan Allah sebagaimana telah berlalu Rasul sebelum beliau apakah kalau Muhammad mati atau terbunuh kalian kembali murtad meninggalkan agama ini siapa yang murtad maka tidak memudaratkan Allah sedikit pun juga kengganannya keberpalingannya dari agama itu tidak memudaratkan Allah tidak merugikan Allah dan Allah pastinya akan memberi balasan bagi orang-orang yang bersyukur dengan tetap istiqamah di atas agama ini beragama dan beribadah kepada Allah untuk Allah selamat menikmati